Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa bermuajah kembali di Insis Saturday Forum atau Insab, sebuah forum kajian interdisipliner yang diselenggarakan oleh Insis setiap hari Sabtu pagi, baik online maupun offline. Terlupa pula, salam serta salam, semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti petunjuknya dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat beliau. Bapak-Ibu sekalian, peserta Insis Saturday Forum yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini cukup menarik yang berkaitan dengan fikih jihad dan hukum humaniter internasional, sebuah dialektika yang insya Allah akan pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh narasumber kita, Dr. Fajri Matahati Muhammadin. Beliau adalah dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Kejamada. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Mengapa tema ini dikatakan menarik? Karena bagi sebagian kita, kaum muslimin sendiri, membicarakan fikih biasanya kalau mendengar kata fikih itu yang terbayang itu bab toharoh gitu ya. Bab toharoh, bab puasa, bab zakat, bab haji. Ternyata memang fikih itu luas. Sampai kepada fikih siar, sampai kepada masalah fikih mu'amalat dan bahkan hubungan antar negara juga ada fikihnya. Dan dalam kaitannya dengan fikih jihad ini, juga kita melihat banyak di kalangan umat Islam juga masih sangat minim pemahaman mereka tentang fikih jihad. Sehingga ada yang mempersepsikan secara keliru bagaimana konsep dan praktik daripada jihad itu sendiri. Apalagi dalam kaitannya dengan hukum humanitar internasional. Mungkin ini akan menjadi sebuah wawasan baru lagi bagi kita bagaimana hubung kaitnya antara fikih jihad dengan hukum humanitar internasional. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita buka sesi pertama kita dengan sama-sama membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarran, Dr. Fajri Matahati Muhammadin Falaidha Faddal Mashkuran. Silahkan Ustaz. Ini saya dalam kesempatan kali ini, insya Allah ini yang akan saya coba sharing ini adalah kurang lebihnya pengalaman saya. Setidaknya pertama, sebagai seorang akademisi, walaupun bidang saya hukum internasional, cuma sebagai muslim ya pengen lah mengkaji kalau dalam Islam, bagaimana interaksinya dengan Islam. Plus kebetulan ya Alhamdulillah saya dapat kesempatan beberapa kali mengikuti beberapa kegiatan. Antara lain utamanya sih yang diadakan oleh ICRC, Palang Merah Internasional, yang rupanya mereka itu ini banyak sekali membuat kegiatan-kegiatan tentang hukum perang dalam Islam dan hukum perang internasional. Mereka ada buat banyak kegiatan seperti itu. Insya Allah nanti akan ada cerita juga kenapa mereka sampai membuat kegiatan seperti itu. Cuma nanti pengalaman saya dalam kegiatan-kegiatan ini ada beberapa yang cukup menarik untuk nanti saya bagikan insya Allah. Oke, baik. Kita mulai insya Allah. Nah, sebentar maaf. Nah, pertama yang ingin saya bagi adalah untuk memperjelas kira-kira apa cakupan yang akan saya bagi pada kesempatan kali ini insya Allah. Yaitu saya mulai dulu dari pembagian hukum perang dalam hukum internasional. Sebenarnya, kalau sependek yang saya tahu dalam fik jihad, itu tidak ada pembagian-pembagian seperti ini. Semuanya dalam, biasanya dalam satu bab, semuanya di bawah dalam poin 1, 2, 3, 4 tentang hukumnya berjihad dan lain sebagainya. Cuma, kalau dalam hukum internasional, mereka membagi ke dalam tiga. yaitu ada Yus Ad Belum, nomor satu. Yus Ad Belum, ini adalah hukum yang mengatur tentang kapan boleh perang dan kapan tidak boleh perang. Gitu. Nah, dalam diskursus yang saya ketahui sampai sekarang, ketika dalam kancah hukum internasional, mereka berbahas tentang hukum internasional dan Islam, mayoritas ini yang dibahas. gitu. Ada banyak sekali, sangat-sangat banyak karya yang dibahas. Ini dalam bahasan ini ya, lagi-lagi hukum internasional ya. Dan semuanya repetitif sekali. Intinya, Islam itu hanya membolehkan perang ketika kita diserang duluan. Gitu. Kalau di dalam dia terlalu Islam, karena kita kenal ada jihad tolap dan jihad diva. Gitu ya. Tapi kalau sekarang, sebenarnya ini reaktif. Dan nanti semua, banyak bahasan kita yang akan berakar dari sini. Gara-gara terorisme. Tiba-tiba umat Islam itu banyak yang seakan-akan yang merasa kita gak sejahat yang kalian pikirkan kok. Tapi terus kemudian, jadi kesannya jihad itu cuma jihad diva doang. Hanya yang defensif saja. Nah, jadi akhirnya dari bawahnya sekali karya, itu aja yang dibahas. Bahkan ada satu buku, dia itu kalau gak salah judulnya War and Peace in Islam kalau gak salah. Dia antologi, penyuntingnya ada tiga. Yang mulia pangeran Muhammad bin Ghazi atau Ghazi bin Muhammad, Prof. Muhammad Hashim Kamali dan siapa gitu satu lagi. Lupa saya. Itu satu antologi yang babnya ada banyak. Mayoritas babnya intinya ngulang itu dengan berbagai macam bahasa. Cuman intinya itu yang diomongin. Jadi itu satu dan bukan ini yang akan kita bahas. Kapan boleh berjaya bukan ini yang akan kita bahas. Nah, nanti sebenarnya ada satu bidang baru nih. Ius post bellum yang lagi banyak dibahas. Yaitu yang lagi berkembang sekarang intinya kalau sudah perang udah selesai perangnya gimana nih kita mengembalikan situasi yang kacau balik ke damai lagi. Ini masih baru berkembang. Ini juga tidak akan kita bahas. Nah, yang akan jadi fokus saya itu adalah Ius in bellum. Jadi Ius in bellum itu adalah ketika perang sudah terjadi udah gak nanya lagi siapa yang benar, siapa yang salah waktu siapa yang mulai duluan udah gak nanya lagi. karena bukannya bilang itu gak penting tapi di bahasan ini udah gak kita bahas lagi. Ibaratnya kalau udah masuk fikih sholat kalau bab toharohnya udah habis udah masuk ke beberapa bab sholat udah gak bahas lagi tentang tata cara wudunya. walaupun mungkin akan ada bahasan kalau dalam sholat apa yang dilakukan sehingga wudunya ikutan batal misalnya. Mungkin itu. Cuma secara umum kan udah lewat bahasan sholatnya. Nah, ini juga sama. Jadi yang dibahas adalah kalau sudah perang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang akan jadi inti pembahasan kita. Nah, ini kita mengenal saya perkenalkan sedikit ya tentang hukum humanitair internasional. Saya merasa penting untuk mengenalkan ini karena saya ngajar mata kuliah hukum humanitair internasional mahasiswa masuk itu saya cerita juga di handoutnya itu. Cuman yang mungkin yang belum sempat baca. Mayoritas mahasiswa yang ngambil mata kuliah tersebut itu bukan mahasiswa hukum internasional dulu. Kalau saya tanya ini mata kuliah apa menurut kalian? Hukum humanitair internasional bahasa Inggrisnya adalah international humanitarian law. Mereka jawabnya begini oh ini hukum tentang bantuan kemanusiaan. Ini hukum tentang bantuan-bantuan medis begitu. Saya garuk-garuk deh. Saya tanya saya tanya gini kalau saya bilang ini hukum tentang perang menurut kalian gimana? Ketawa dia. Dipikir saya bercanda. Terus ketika saya beneran mulai bahas ini hukum perang kayak separuhnya nyesel gue ngambil mata kuliah ini. Karena gak seperti yang dipikirkan gitu. Cuman ya makin tahun berjalan ya udah makin pada ngerti lah. Tapi yang ngambil di semester kemarin ini masih ada aja. yang orang non-hukum internasional yang ngambil ya masih salah memahami itu. Nah sebenarnya hukum humanitar internasional itu adalah ya yang saya bilang tadi hukum yang mengatur cara berperang yang sah dan baru berlaku ketika perang sudah mulai. Atau bahasa hukumnya adalah konflik bersenjata. Jadi dia dalam terminologi hukumnya tidak menyebutkan perang atau war. tapi armed konflik gitu. Nanti itu panjang lah alasan kenapa dia pakai istilah itu. Dan nanti ada tuh yang sifat internasional non-internasional itu ada beberapa aturan yang akan berbeda. Cuman ya sederhananya begini dia punya sumber-sumber hukum sendiri yang pertama ini maksud saya core conventions itu adalah perjanjian-perjanjian internasional yang pokok yang utama gitu yaitu Geneva Law ini maksudnya ada konvensi Geneva 1 2 3 4 lalu ada Hague Law tahun 1899 dan 19 0 berapa ya 7 apa ya lupa saya terus protokol tambahan 1 dan 2 itu tahun 77 sebenarnya ada banyak perjanjian-perjanjian kecil-kecil yang lain banyak cuman yang pokoknya adalah ini lalu kedua adalah kebiasaan internasional nah kebiasaan internasional ini sebenarnya tua sekali ya kalau mau dirunut sejarah hukum kebiasaan internasional tentang perang itu akan mulai dari zaman bahla zaman bahla islam akan masuk disitu gitu nah itu nanti akan kita singgung cuman sekarang yang dimaksud dengan kebiasaan internasional itu ya bagaimana kebiasaan negara-negara dalam berperang yang sebenarnya kalau sekarang intinya adalah pelaksanaan dari konvensi konvensi yang tadi gitu bagaimana mereka menafsirkan bagaimana mereka apa kemudian ketika ada aturan-aturan yang belum jelas mereka kemudian mengisinya dengan cara seperti apa itu akhirnya jadi semacam uruf lah kalau kita dalam sufik gitu nah kalau mau mengenal hukum humanitar internasional sebenarnya ya karena konvensinya banyak aturannya banyak gitu ya enak juga belajarnya gitu cuma para pakar dan pendidik mereka itu kemudian merangkum itu dalam prinsip-prinsip gitu merangkum dalam prinsip-prinsip yang kalau di kelas kita biasa belajar itu dua pertemuan sendiri atau tiga pertemuan hanya untuk belajar prinsip-prinsip itu dan ya kita gak punya selama itu ya nah itu bisa lebih di ringkas lagi menjadi tujuan utama hukum humanitar internasional setidaknya intinya itu apa gitu nah pertama adalah orang yang tidak atau sudah tidak lagi berpartisipasi aktif dalam perang itu udah gak boleh disakiti lagi gitu ya nah nanti apa maksudnya yang sudah tidak berpartisipasi nah itu panjang tuh cuman ya mungkin gambaran umum sudah kelihatan lah dari prinsip ini ya nah berikutnya adalah kekerasan yang boleh dilakukan hanya sekadar yang diperlukan dan hanya ditujukan untuk melemahkan kekuatan militer lawan gitu jadi sangat spesifik dan yang mungkin gak saya tulis disini jadi nanti secara hukum itu nanti memang banyak hal yang akan agak fleksibel karena mereka punya dua tujuan di satu sisi dia disebut humanitarian law itu filosofinya adalah dari orang-orang yang pertama mempopulerkan gimana caranya memanusiakan perang ya perang itu kan gak manusiawi tuh nah gimana caranya supaya bisa semanusiawi yang memungkinkan gitu jadi mereka gak mau fokus ke perangnya mereka mau fokus kepada memanusiakannya itu itu di satu sisi tapi di sisi lain perang itu kan ya hukumnya itu harus realistis lah kalau hukumnya gak realistis padahal mereka menyabung nyawa di lapangan itu siapa yang mau ikut hukumnya makin tidak realistis sebuah hukum dia tidak akan diikuti makanya jadi akhirnya ada dialektika seperti itulah antara kebutuhan dan idealisme jadi nanti kalau mau dibahas lebih dalam itu kan ada banyak kompromi-kompromi yang akan terdengar tidak enak tapi ya itu terpaksa dilakukan biar hukumnya setidaknya realistis gitu supaya ada yang mau ikut gitu nah tapi kira-kira itu ya hukum humanitas internasional gitu nanti dia bicara siapa yang boleh diserang siapa yang tidak boleh diserang siapa yang tadinya boleh terus jadi gak boleh siapa yang gak boleh terus jadinya nanti akan boleh senjata apa yang boleh dipakai senjata apa yang tidak boleh dipakai atau senjata yang boleh dipakai tapi bolehnya dipakai dengan cara seperti apa strategi militer apa yang boleh yang tidak boleh kewajiban para komandan ketika mereka merencanakan sebuah operasi militer apa yang harus dipertimbangkan kira-kira seperti itu nanti isi aturannya gitu ya terus tawanan perang bolehnya diapain apa kewajiban apa para tawanan perangnya apa kewajiban para orang yang menangkapnya gitu dan seterusnya jadi kira-kira isinya seperti itu jadi dalam hal konten sebenarnya banyak yang jelas sangat beririsan dengan fikirnya jihad banyak sekali yang beririsan nah kita bicara berikutnya nah ini kita bicara sejarah sedikit ada prinsip yang kalau kami di fakultas hukum ya ini maaf nih dari peserta yang offline ini ada yang fakultas hukum gak ya hukum LC gak dihitung ya maksudnya yang sarjana hukum gak ada ya hukum HI oke HI hubungan atau hukum internasional hubungan oke baik berarti pernah denger ungkapan ini oke ini job kami ibi sosietas ibi ius ini pasti ini dipelajari nih kalau job kami adalah di setiap masyarakat ada ubi karena kadang-kadang ibi kadang-kadang nulisnya ubi gitu intinya adalah dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum dimana ada masyarakat disitu ada hukum nah hubungan internasional dari jaman bahla ketika masyarakat mulai ada itu bahkan ya kalau mau ngikutin Charles Darwin kita dari satu yang sama monyet ya mungkin Darwin aja yang anak monyet gitu cuman kalau mau ngurunut dari sana dari jaman PTK Antropus itu kan antara satu kelandang-kelandang ini perang-perang juga kan gitu jadi perang atau damai itu aja ya kan nanti kalau damai paling kan dagang misalnya atau sejenisnya nah karena prinsip sosietas ibi ius ya pasti ada hukumnya kemudian gitu jadi dari jaman perang mulai ada hukumnya juga ada gitu dari dulu nah dari tapi kalau dulu ini penting juga nih hukum itu terbentuk melalui nilai-nilai internal dari masing-masing komunitas yang berperang mungkin mereka punya aturan sendiri tentang perang lalu ketika mereka saling ketemu kan ada hubungan resiprokal diantara mereka gitu kan dan akhirnya terbangun pola terbangun pola lama-lama jadi kebiasaan yang meluas gitu lama-lama jadi kebiasaan yang meluas dan dulu seperti ini dulu seperti ini makin lama mungkin mulai ada perjanjian nah kadang-kadang ada perjanjian hanya diantara dua kelompok kalau sekarang perjanjian-perjanjian itu antara banyak bangsa banyak bangsa dan perjanjiannya lebih sustain maksudnya lebih diharapkan untuk berlakunya tidak terbatas kalau zaman dulu kan paling pendek-pendek berlakunya kayak barang setahun dua tahun sepuluh tahun terus dikit-dikit dilanggar gitu kan terus bubar deh perjanjiannya kalau sekarang enggak nah kemudian mulai dari Allah Khulafa Urasyidin dan seterusnya dinasti Umayya Banu Abasyah Banu Seljuk Turki Usmania itu counterbalance dari bangsa Eropa yang sebagai super power itu ya umat Islam gitu itu umat Islam jadi mau tidak mau mereka itu akan saling mempengaruhi orang kita biasanya ya yang kita bahas secara umum di kajian-kajian umum itu misalnya masalah IPTEC kan orang dulu katanya orang-orang Eropa itu kan kalau belajar di Andalusia misalnya kan meromantisasi itu tapi yang biasa belum dibahas itu adalah tentang hukum nah hukum ini mau tidak mau saling mempengaruhinya karena kan cara kita merespon mereka itu kan adalah tergantung ekspektasi kita terhadap mereka nah jadi akhirnya saling pengaruhi jadi banyak tuh kajian sebenarnya bahwa fondasi hukum internasional Eropa yang kemudian ya lanjut sampai sekarang itu sebahagiannya itu belajarnya dari umat Islam gitu ada bukti yang kuat misalnya bahwa salah satu tokoh pendiri hukum internasional Eropa yaitu Hugo Grotius dia waktu kuliah di Leiden itu dia belajar Syar Syar Al-Kabir karya Al-Saraksi yang syarahan dari kitabnya Al-Shaibani gitu ada bukti bahwa mungkin dia pernah belajar itu gitu ya di Leiden dulu ya yang mungkin masih minim dari kajian itu adalah umat Islam belajarnya apa gitu loh itu masih enggak terus terang belum banyak dikaji gitu ya dan ini kan secara umum hukum internasional nih tapi bab satunya apa hukum internasional perang gitu loh perang ya nah cuman kemudian ya sejarah ya setelah apa gara-gara kolonialisme akhirnya negara-negara Islam kan satu demi satu jatuh ya dan ya mungkin kalau yang sering ngikutin kajian insis setahulah gitu apa yang kemudian terjadi kepada umat Islam Turki Usmani juga kan makin lama pelan-pelan dia turun-turun turun-turun bubar gitu nah akhirnya sekarang itu ya aduh kalau mau bicara tentang apa post-kolonialisme dalam hukum internasional itu aduh panjang sendiri tuh cuma intinya untuk waktu yang sangat lama Islam itu nyaris tidak relevan lagi gitu maksudnya ketika orang udah bicara di level hukum internasional kayak umat Islam itu nyaris tidak pernah masuk ke dalam bahasan sama sekali sudah untuk waktu yang cukup lama lumayan lama kalau dari hukum internasional modern awal mungkin cuma satu jejaknya atau simbol palang merah simbol palang merah di palang merah internasional itu adalah simbol khusus yang punya status khusus dalam hukum internasional tapi di hari-hari Sakaratul mautnya Turki Usmani satu hal yang masih bisa mereka sisakan dalam bidang saya ini tentang hukum perang adalah dia dalam negosiasi perjanjian internasional ini dia bilang gak sudi kami pakai lambang nya templar kayak begitu kami mau ada lambang bulan sabit merah itu kita masih pakai sampai sekarang kan wallahu alam kenapa Indonesia resminya adalah palang merah kenapa tidak bulan sabit merah sebagaimana Turki sebagaimana kalau Turki ya paham ya kita ya gitu Malaysia dan lain-lain itu bulan sabit merah gitu itu wallahu alam tau sih saya kenapa cuman ya ceritanya lain gitu jadi kurang lebih itu adalah panggung sampai dengan tahun 90-an 2000 Islam itu gak relevan lagi gitu lah ada yang mencatat gitu ya negara-negara Islam itu berkontribusi banget dalam pembentukan hukum humanitar internasional tadi kan tahun-tahunnya udah saya sebut ya tahun 49 tahun 77 berperan banget memang cuma ya kayak Islamnya gak keluar gitu loh jadi itu salah satu catatannya kepada para wakil negara Islam ketika mereka berpartisipasi itu Islam gak Islamnya itu gak kelihatan disana gitu nah kemudian ICRC nah ini yang saya janji cerita tadi ICRC itu mereka itu mungkin kalau orang umum kita tahunya mereka itu adalah bertugas untuk ini ya ngasih bantuan kemanusiaan ya di saat perang dan lain-lain gitu tapi ternyata mandat utama mereka itu bukan itu mandat utama mereka itu adalah membantu mengembangkan menegosiasikan dan mengawasi pelaksanaan hukum humanitar gitu jadi selama mereka di dalam perang gak cuma ngasih bantuan kemanusiaan mereka juga mengawasi mencatat apa yang terjadi untuk mengevaluasi ini para pihak ini gimana mereka melaksanakan hukum humaniternya udah bagus apa belum gitu kalau belum apa yang kita bisa kasih kadang-kadang dia ngadu ke kepala-kepala militernya kepada pemerintahan masing-masing kepada pemberontak-pemberontak atau mereka yang ngadakan pelatihan mereka yang ngajarin jadi yang saya bilang para akademisi merangkum sekian banyak aturan jadi prinsip-prinsip sederhana itu kerjaan mereka biar gampang biar gampang orang paham karena kan kadang-kadang kalau tentara ya kan mungkin mereka pendidikannya panjang cuman seringkali dalam revolusi pemberontakan kayak kemarin masih jaga warung hari ini angkat senjata gitu jadi kayak harus dicari cara ngajarin mereka yang gampang jadi peran mereka tuh itu nah kenapa mereka terus jadi banyak program-program Islam dan hukum humanitar internasional itu adalah karena kok mayoritas tempat operasi mereka yang ada konflik itu kok mayoritas tuh ada hubungannya sama Islam entah itu negaranya mayoritas Muslim atau salah satu pihaknya adalah kombatan yang Muslim ternyata begitu jadi mereka mereka itu ini menyadari satu hal ketika zaman perangnya itu negara lawan negara ya oke lah wakil-wakil negaranya kan ikutan waktu hukumnya dibikin dulu cuman ketika ini pemberontak-pemberontak para pemberontak ini tuh gak ikutan bikin hukumnya loh terus kok tiba-tiba disuruh ngikut itu apa ceritanya nah jadi mereka tuh pengen apa lebih mendengarlah gitu loh dari kelompok-kelompok lain ini yang non-negara apa perspektif mereka mencoba menyamakan persepsi tanda kutip sebenarnya intinya ya mereka tuh pengen mempromosikan hukum humanitar internasional dengan cara yang masing-masing apa namanya kelompok kultural tuh bisa relate dengan aturan-aturan ini menurut kebudayaannya sendiri jadi selain hukum humanitar dengan islam mereka tuh banyak tuh yang dengan buddhism dengan hindu belum berapa bulan yang lalu mereka buat di kampus kami di UGM itu dan ini budaya jawa ya kayak gitu-gitu biar masyarakat itu bisa lebih relate dengan prinsip-prinsip hukum humanitar gitu nah cuman yang saya paling aktif itu ya jelas ya ikut yang di islam dan hukum humanitar karena kebetulan ini bidang kajian saya gitu nah nanti jadi mereka tuh banyak tuh bikin program-program itu dan mulai muncul banyak literatur yang membandingkan use in below-nya hukum humanitar dengan hukum islam gitu mulai muncul banyak literatur gitu nah itu nanti akan jadi bahasan kita nah aduh kalau buat yang hadir disini mungkin gak terlalu kelihatan ya ini gambarnya karena dari sini aja emang gelap ternyata disitu juga kurang ini adalah foto ketika ICRC ngadakan acara ini tahun 2018 Islam dan Hukum Humanitar Internasional 2018 nah kebetulan dari Indonesia saya yang hadir gitu dari Indonesia saya dan dia banyak ngundang apa namanya ulama dari berbagai negara bahkan dari Mesir yang ngowakilin ngowakilin adalah tangan kanannya Shaykhul Azhar yang datang dari Maroko ini kalau lihat yang baju putih di barisan depan beliau adalah wakil rektornya Universitas Al-Qarawiyin gitu jadi tokoh-tokoh besar ada muftinya Sarah Jevo yang diundang untuk mewakili Bosnia terus yang dari Indonesia malah orang random gendut ini yang disuluh berangkat ke sana gitu ya itu panjang lah cerita intinya dari palang merah perwakilan masing-masing negara mereka tuh punya inilah punya pemikiran sendiri bagaimana cara mereka milihnya kebetulan kalau Indonesia dan Malaysia itu mereka milih berdasarkan siapa akademisi yang mengkaji bidang tersebut cuman kalau kayak Mesir gitu oh dia cuma mikir siapa sosok paling terkenal dalam bidang hukum internasional oh yaudah wakilnya Shaykhul Azhar dalam bidang hukum internasional ya gitu aja gitu mereka mikirnya jadi punya pikiran yang beda-beda nah ada banyak ini cuma satu dari banyak acara gitu ya mereka adakan sebagiannya saya sempat ikut cuman satu aura yang saya dapat ya ketika berinteraksi dengan para apa para pakar dan ulama ini ini saya ngomong dengan segala hormat ya itu adalah dialektika apologetik dan inferioritas gitu seakan-akan coba tanya deh kepada para seluruh ulama zaman silam kalau kita bisa tanya pada mereka apa makosid khasahnya atau juz'iyahnya fikih jihad antaranya itu kan adalah antaranya pasti mereka akan katakan itulah izahnya umat islam tapi simpan pertanyaan itu coba ikut kegiatan-kegiatan ini seakan-akan saya dapatkan makosidnya fikih jihad itu adalah gimana supaya non muslim itu gak takut sama kita konteksnya kita mungkin bisa maklumi ya konteksnya bisa kita maklumi dan bukannya juga kita mau menjustifikasi perbuatan-perbuatan orang yang melampaulah yang mengatas senamakan islam entah mereka memang jahat atau diajari oleh orang yang salah tapi kita bukanlah harusnya kalau sepahaman saya bukanlah kita tuh harus terus merunduk-runduk meminta maaf seperti itu tapi aura itu yang saya dapatkan nah pada dasarnya kan sebenarnya ada satu tema umum tentang islam dan hari ini yaitu islam dan modernitas agama secara umum dan islam secara khusus kita nih dalam tanda kutip under fire under fire maksudnya kayak ditembak dari segala arah masih relevan gak nih jaman sekarang gimana membuat kita relevan gitu kayak antar di satu sisi kita gak menafikan dari saudara-saudara kita dari mungkin sebagian guru kita yang mungkin yang mungkin agak gaptek sama apa modernitas kita gak bisa menafikan itu tapi di sisi lain yang nabrak pager banyak gitu nabrak pager dilompatin ke pager tetangga terus kok bangganya sama pager tetangga gitu ya nah jadi ini menjadi salah satu krisis sendiri ya nah ketika dalam konteks hukum humanitas internasional dan jihad dengan apa konteks pasca dunia pasca 9-11 pasca serangan WTC itu kan berubah sekali ya gitu diskursus tentang jihad dan islam nah akhirnya dua narasi besar yang saya dapatkan itu sama-sama agak gimana gitu pertama islam itu harus menyesuaikan dengan hukum internasional seakan-akan islam itu tuh levelnya di bawah gitu ini beda ya dengan mengatakan bahwa kalau kita berperjanjian kita harus patuh ya kan kalau asalkan isi perjanjian tidak bertantang dengan syarak dan selama istrinya masalah dalam islam kalau kita berperjanjian harus patuh ya kan dan hukum internasional mayoritasnya itu gitu tanpa menafikan itu tapi sebagai narasi umum bagaimana relasi hukum internasional dengan hukum islam banyak yang saya melihat mereka menetapkan itu adalah subordinasi kalau orang yang gak percaya sama islam wajar ya gitu cuman kok gimana gitu nah malah tapi ada spesies lain lagi yaitu islam itu sudah sesuai dengan hukum internasional kesalahannya itu paling gak dua kesalahannya paling tidak dua satu apa ya sebenarnya ini masih mensubordinasi karena tolak ukurnya hukum internasional gitu ya itu satu isu isu nomor dua itu adalah realitanya kalau kita mau menyandarkan head to head banyak yang sejalan oke banyak yang tidak gitu kalau mau jujur itu kan ya kita tinggal menanyakan gimana nih kita berbicara tentang ketika ada konflik gitu tapi kalau mereka ini kayak pembacaan mereka itu mereka memilih dalil dengan selektif memilih penafsiran yang bias sehingga dicocok-cocokin oh sama giliran ada yang ngomong ini beda kok langsung dibilang Allah itu penafsiran orang radikal tuh gitu sambil contoh ya ini bahkan ya bahkan sampai ada yang sok tahu padahal salah dikasih tahu gak mau atau bahkan ada yang saya gak tahu ya apa masalahnya ini saya ceritakan begini misalnya tentang bicara masalah perbudakan oh ini salah satu isu yang besar ya dia mengatakan ada yang mengatakan bahwa seluruh ulama ini salah satu wajah yang ada di foto ini sebenarnya saya gak mau sebut yang mana gitu cuma dia mengatakan seluruh ulama dalam islam seluruh negara islam itu sudah menyepakati untuk menghapus perbudakan nah fikir perbudakan itu satu isu tapi itu kan satu klaim yang krusus ya masalahnya gak juga eh gitu pertama Allah itu clear gitu mereka mengatakan bahwa ya intinya perbudakan itu salah satu opsi cuman ya terserah umara gitu kan itu mau ditakfir ya gak bukan muslim atau yaudahlah wahabi gitu buang ada di islam ada masalah isu masalah budak itu nah itu entah beliau itu gak tahu tapi asbun sejak kapan ulama itu ngomong tanpa tahu gitu loh kayaknya sejak abad ini gitu loh ada lagi yang ini ketika bicara tentang kalau ini orangnya gak ada di foto ini ini di event yang beda lagi seorang alim dari Pakistan beliau itu mengatakan bahwa al-muslah mutilasi itu kan gak boleh gitu nah saya tuh gimana ya iseng aja saya tuh mau tanya kalau dia apa muslahnya itu dalam retaliasi boleh gak bales kalau lawannya duluan dia bilang itu clear gak boleh terus saya masalahnya gimana ya kayaknya masalahnya saya tuh membahas salah satunya itu yang saya bahas dalam disertasi S3 saya tuh saya gak temukan yang tidak membolehkan dalam apa namanya konteks bales kalau musuhnya duluan yang muslah boleh gak dibales dalilnya surah an-nahal ayat 126 yang dalilnya mengatakan intinya boleh tapi lebih baik kalau bersabar gitu berarti afdolnya adalah tidak tapi kemudian dia tuh menafsikan itu adalah dalil haramnya membalas sejak kapan sejak kapan usru fikihnya siapa yang tidak afdol itu haram dan yang afdol itu wajib sejak kapan gitu kayak gitu mereka tuh ya ih kalau mau membahas yang kayak gini-gini tuh banyak banyak betul ya bahkan ya di kalangan barisan orang-orang yang seperti ini mereka tuh bahkan sampai bisa berdusta atas nama ulama betul gitu mereka tulis buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit top internasional tapi kalau di cek footnotenya itu gak sama gitu ntar kalau off camp saya cerita siapa dan apa isunya gitu ya tapi ya itu nah jadi sampai begitu ya gitu akhirnya yang terjadi itu adalah mereka tuh berbicara tuh dari ketakutan mereka berbicara tuh dari ketakutan gitu jadi kayak yang satunya islamofobik yang satunya inferiority kompleks akhirnya gak jujur gak usah kita bahas tentang islam kejujuran itu tuh kayaknya ya harusnya ya akademia umum itu harusnya menghargai itu tapi ini menyedihkan gitu loh nah makanya kemudian ya makanya itu saya bilang sedih banget gitu kayak jihad dulu izahnya umat islam sekarang tuh muslim sendiri yang takut saya pernah presentasi ini tentang disertasi saya waktu itu ada di kampus saya ada kompetisi ini kompetisi ini presentasi disertasi waktu itu saya masih masih studi S3 saya kan bahas tentang fikir jihad tentang perang tiba-tiba salah satu penanyanya ada orang nanya orang Saudi dia bilang kamu ngapain bahas jihad yang perang begini jihad itu gak cuma perang ada jihad dil nafs dan lain-lain saya tuh mikir saya fakultas hukum bukan fakultas counseling gitu loh ini gimana sih gitu maksudnya se-alergi itu gitu loh sama jihad gitu ya nah dan akhirnya nah kan saya bilang tadi karena ICRC jadi mulai banyak kesarjanaan baru nih tentang Islam dan hukum humanitas internasional akhirnya ya repetitif juga ujung-ujungnya sama dan intinya sejalan kok kita gitu dan kabur dari isu-isu yang kontroversial gitu bahkan akhirnya ICRC itu pernah menerbitkan sebuah antologi juga ya polanya sama kayak antologi yang sebelumnya saya ceritain itu dia itu antologi berisi puluhan bab yang mayoritasnya sebenarnya isinya tuh sama-sama aja jadi cukup baca bab satu udah tuh mewakili bab yang lain gitu itu yang terjadi nah tapi ini ada perkembangan sedikit nah menurut saya mungkin karena saya orang hukum internasional ya ya mungkin ini salah satu akarnya itu adalah gimana hubungannya Islam dengan hukum internasional gitu karena saya tuh berpikir kayak di satu sisi kita tuh gak bisa loh apa menolak secara mutlak gak bisa loh karena dari ribuan tahun yang lalu bukannya umat Islam gak pernah berperjanjian dengan negara lain ya tinggalkan perjanjian yang seperti apa nih nah tapi kita tuh gak jadi kayak gak bisa kayak menolak total gitu loh tapi kalau misalnya sekedar oh perjanjian boleh yaudah tapi kan perjanjian yang seperti apa nah perjanjian perjanjian internasional model sekarang itu banyak yang agak berbeda gitu loh dibandingkan zaman dulu nah ini ini perlu kajian yang dalam sebenarnya perlu kajian yang dalam ini yang masih agak kurang gitu loh ini yang masih agak kurang kayak misalnya HAM hak asasi manusia gitu banyak yang bilang dan by the way saya pun setuju ya kalau hak asasi manusia dalam human rights konsep yang sekarang itu secara fundamental oh iya tahun lalu di insist saya ngomong ini juga di forum ini itu gak sejalan sama Islam saya setuju itu tapi bukan berarti literally semua materialnya PBB itu gak relevan karena kayak di antara instrumen HAM misalnya adalah standar-standar kesehatan vaksin gitu-gitu itu kan dari WHO juga yang mana itu hak atas kesehatan sebenarnya jadi kan gak semua gitu kita tolak ya kan nah terus dimana nih kita membuat memolahkan interaksinya seperti apa perlu rinci nah terus di kalangan hukum internasional ada isu baru dalam 20-30 tahun terakhir ini gitu yaitu adalah isu dekolonisasi gak cuman apa maksudnya gak cuman dari sisi nakib al-atas misalnya yang membahas bagaimana dampak buruknya kolonialisme yang lain juga banyak jadi mereka tuh kesel sama eurosentrisme ke-eropaan dari ilmu secara umum dan hukum internasional secara khusus sekarang hukum internasional yang lagi ditembak lagi ditembak habis-habisan ini nah islam itu menjadi salah satu yang ada disitu nah dan akhirnya sedikit-sedikit mulai punya tempat contoh di mahkamah internasional di mahkamah internasional di organnya PBB itu kan dia punya banyak ya pertimbangan dalam memilih hakim satu perwakilan negara jelas kedua perwakilan geografis dari afrika harus ada asia harus ada dan lain sebagainya jenis kelamin juga gender tapi di sisi lain ada juga perwakilan dari sistem hukum besar di dunia ada tiga satu civil law Eropa Continental kedua common law Inggris Amerika Australia dan yang ketiga adalah hukum Islam jadi harus ada perwakilan gitu ya nah jadi mulai ada tempat sedikit-sedikit gitu walaupun seberapa jauh Islam hukum Islam berdampak pada perkembangan hukum internasional nah itu masih minim cuman ya ini yang lagi mulai banyak ada yang apa dorong-dorong gitu lah ya makanya kayak dimana tempatnya Islam disitu itu salah satu kajian dan hukum perang ini adalah salah satu arena yang lumayan besar karena yang saya bilang ICRC mulai ngasih bikin dialog-dialog itu itu sebelum hukum internasional ditembak karena eurosentrisme ICRC itu udah duluan tuh ya ulama-ulama yuk kita ngomong tentang hukum jihad udah duluan tuh jadi literaturnya ya walaupun kayak ya begitulah cuma yang intinya mulai didengar gitu hukum pidana internasional mulai gitu nah nanti cuma diantara tantangannya ini nativisme relativisme terutama relativisme karena tren kritik terhadap hukum internasional ini ini nuansanya adalah post-kolonialismenya Edward Said itu kan relatifis tuh sehingga tujuan mereka itu adalah gimana supaya semua itu ditempatkan secara sejajar gitu aspirasi kultural dari A, B, C, D, E Islam salah satunya dan lain-lainnya gitu nah itu yang mungkin akan jadi agak berat cuman sementara ini ya lewat gerbong ini Islam mulai muncul gitu diperjuangkan dari gerbong yang seperti ini tapi apakah kita bisa bertahan di gerbong yang seperti itu nah itu makanya kalau saya berpikir dan ini apa Muhammad Naqib Al-Atas Hafizahullah yang juga sangat menekankan poin ini ya Islam itu adalah kita berpegang pada universality gitu loh nah ini tantangannya adalah gimana kita maju dalam ini dalam diskusi ada kan sifatnya relatifis ya gimana kalau kita datang dengan membawa sesuatu yang bernuansa universalis juga soalnya gerakan ini mulai gara-gara mereka kesel sama yang universalis terus kok kita datang bawa universalis juga gitu itu juga tantangan lain cuman ya ini ini adalah kerangka awal isunya yang kemudian nanti salah satu sub bahasanya adalah Islam dengan hukum humanitair internasional itu dan hukum perang gitu karena di antara lain banyak yang saya temukan itu adalah pada asalnya pada asalnya antara fikih jihad dan hukum humanitair itu banyak yang sebenarnya itu gak sejalan sebenarnya gak sejalan tapi kemudian kita harus fair juga karena fikih jihad itu gak sebanyak itu yang kotai ditetapkan dalam dalil banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah siasa siasa berdasarkan masalah saya ambil contoh dan ini saya tulis di artikel yang baru diterbitkan di jurnalnya Universi Utara Malaysia di Januari lalu membunuh tawanan perang membunuh tawanan perang jumhur ulama fukaha itu mengatakan bahwa imamnya umat islam itu boleh pilih nih tawanan ini mau dibunuh dijadikan budak bebas dengan tebusan atau dibebaskan tanpa tebusan berdasarkan apa nih ya pemimpinnya pilih aja yang mana yang masalah gitu nah zaman now mayoritas itu kemudian ini di dalam diskus ini ya mereka mengeluarkan sebuah argumentasi begini gak boleh dibunuh gak boleh lalu ketika diingetin eh pasca perang badar ada yang dibunuh tuh mereka mengatakan oh itu dibunuh karena mereka melakukan kejahatan yang tertentu gitu nah memang ada sebagian ulama yang ber fukaha jari zaman dulu itu memang berkilaf sih sebagian bilang gak boleh membunuh hukum tawanan perang membunuh tawanan perang tapi alasannya bukan itu alasannya lain gitu intinya surah muhammad ayat 4 gitu intinya tawanan itu bolehnya entah di bebaskan dengan bersyarat atau dengan tebusan atau tidak membunuh gak disebut oh berarti ada menyimpulkan oh mansuh berarti bolehnya membunuh tawanan perang pasca perang badar itu gitu tapi alasan-alasan yang dimunjukkan sekarang itu kok kok beda gitu 1400 tahun ulama kok kayaknya gak pernah menyebut alasan seperti ini bahkan ada lagi yang begini tau kisahnya banu kuraito mereka dieksekusi ya kan pasca perang azab azab ada yang bilang gini gak mereka gak dieksekusi kok itu kisahnya doif ya Allah itu saya bukhari saya muslim dimana itu mutawacir biar makna lah itu dibilang doif coba itu gak terjadi kan ngaco tapi karena itu cocok sama narasi hukum internasional ya akhirnya itu di blow up gitu ada orang yang orientalis tahun 70an nulis itu orang udah lupa sekarang dipopulerkan lagi gitu ya sampai segitunya nah tapi intinya ini kan ada ketidaksesuaian gitu loh nah kalau saya sih mengatakannya begini bukan wajib pun ya kan sunah pun bukan untuk membunuh tawanan perang kan tapi boleh kalau ada masalahannya nah kalau ada perjanjian internasional yang melarang membunuh tawanan perang terus kepala negara ikut ya gak apa-apa toh gitu nah jadi mungkin ada tempat yang seperti itu gitu loh nah jadi itu yang antara lain kajian yang saya lakukan gitu ya nah ini mungkin terakhir jadi tugas ke depan gimana nih nah ini nomor satu yang menurut saya ini penting nih mengatasi ketakutan ketidakjujuran dan repetisi karena beneran itu tuh orang tuh kayak takut banget kalau kemudian bilang ya ini memang hukum internasional dan hukum islam ini gak sejalan banyak yang gak berani bilang begitu tertakut dibilang ekstrim takut dibilang apa gitu itu jadi nomor satu berani dan jujur dulu gitu ya saya tuh agak heran ya kayak kenapa saya harus ngomong seperti ini dalam konteks ilmuwan gitu tapi ternyata ya ini terjadi ternyata ini terjadi gitu ya jadi kayak dengan kita apa namanya jujur meletakkan semua isu di dalam meja satu ya minimal sekali ini kan amanat ilmiah itu kan seperti itu jujur dulu semua data harus dipertimbangkan sampai dulu tuh ada tebak-tebakan tuh begini apa bedanya ilmuwan sama politisi kalau politisi gak boleh salah tapi boleh bohong kalau ilmuwan boleh salah tapi gak boleh bohong gitu tapi ini anekdot aja ya ya politisi harusnya jangan bohong juga lah gitu ya tapi kalau konteks sekarang kan ya udah salah bohong gimana nih ilmuannya gitu ya dan yang kedua adalah kalau makin kita jujur datanya kan makin banyak sehingga kita bisa mengkaji yang lebih baik gitu nah yang kedua nah ini yang menurut saya penting juga ini berusaha saya lakukan gitu pertama mengkaji isu-isu usuliah tanda kutip yaitu misalnya gimana dalam konteks fikih dan usul fikih hukum internasional itu punya tempat di dalam syariat sejauh mana gitu ya saya itu dalam literatur yang sependek yang saya bisa cari ya yang tentang hukum apa sumber hukum islam jarang banget itu loh yang nyebut tentang perjanjian internasional karena memang ulama zaman dulu gak ada yang pernah ngomong sependek yang saya tahu gak ada yang pernah ngomong baru kalau lagi bahas hukum internasional baru bilang harus taat perjanjian gitu nah masalahnya kalau dulu perjanjian itu antar negara tidak berdampak pada hukum domestik nah itu dia karakter perjanjian internasional sekarang udah beda banyak perjanjian yang ngatur hukum domestik bukan hanya ngatur dagang tapi hukum domestik misalnya nah terus itu gimana tuh nah baik itu atau isu-isu yang furuh tanda kutip yang rincian-rincian yang hilang dari pembahasan saya kasih contoh hampir 100% yang mengkaji antara hukum humaniter internasional dan hukum fikir jihad itu kalau bahas tentang siapa yang boleh diserang siapa yang tidak boleh diserang kalau dalam hukum humaniter prinsipnya disebut principle of distinction gitu loh prinsip pembedaan jadi ada yang kombatan ada yang non-kombatan yang kombatan boleh diserang non-kombatan tidak boleh diserang gitu ya nah kemudian hampir semua karya yang membandingkan hukum humaniter internasional dengan fikir jihad itu enteng sekali ngomongnya perempuan anak-anak orang sakit orang buta orang gila rahib yang tinggal di apa tempat-tempat yang apa terisolasi usafa itu tidak boleh dibunuh oh berarti sama nah ini salah satu isunya kadang-kadang itu senangnya itu ngomong di level-level yang umum cuman sampai ke rincinya itu tidak dipikir saya kasih contoh polisi itu kombatan apa enggak kalau dalam hukum humaniter internasional menariknya adalah hukum asalnya polisi itu non-kombatan kecuali mereka diperbantukan kepada militer dalam perang jadi kombatan nah lo contoh kedua pasukan cadangan bayangkan ketika ada wajib militer terus masyarakat yang udah wajib militer itu kan pulang ke rumah dan jadi pasukan cadangan kombatan atau non-kombatan itu dalam hukum humaniter itu kombatan eh sorry non-kombatan dalam hukum humaniter itu non-kombatan meskipun mereka adalah orang-orang yang siap tempur gitu bagaimana kalau pejabat aparat pemerintah ya tergantung siapa kan gitu tergantung siapa kalau maksudnya kalau misalnya jaman sekarang ya salah satu pejabat negara misalnya adalah panglima TNI gitu kombatan apa enggak ya kombatan lah gitu tapi kalau mbak-mbak TU-nya kemen hukum gitu atau mas-masnya yang tugasnya nyatetin absen gitu itu kombatan apa enggak ya jelas tidak gitu cuman kalau sependek yang saya pahami ya mungkin kalau di fikir klasik bayanginnya intinya kalau orang bagian dari pemerintahan ya mereka pastilah masuk kombatan orang pemerintahan ya ikutan perang juga gitu kan nah di banyak isu-isu rinci begini tuh agak apa namanya belum dibahas atau contohnya gini ini yang saya pikir agak gimana ya misalnya gini gimana hukumnya pakai bom zaman sekarang boleh apa enggak para ulama mengatakan misalnya Syekh Abdul Azam dan beberapa yang lain bilang oh boleh dalilnya nabi pakai manjanik kias gitu ya jadi intinya adalah manjanik itu adalah senjata modernnya zaman itu bom adalah senjata modernnya zaman sekarang kias boleh saya pikir kok enggak sesederhana itu ya gitu loh tau ada yang tidak tahu manjanik apa enggak manjanik itu ngelemparin batu besar gitu tujuan utamanya adalah buat ngerobohin benteng nah gini saya kasih ilustrasi manjanik ya kalau kita ada di ruangan ini lalu target yang ditembak oleh manjanik untuk ditembak manjanik itu adalah gedung di seberang itu insyaallah kita aman insyaallah kita aman tapi bom zaman sekarang kita disini terus yang mau ditembak itu adalah di jalan ini loh mungkin di jalan besar yang di bawah jalan layang kita disini pun ikut ketar-ketir kan gitu nah kalau dalam hukuman internasional mereka mengatakan bahwa ada yang namanya prinsip kehatian gitu ada prinsip kehatian nah di dalam islam ya secara umum selalu ada perintah untuk tidak boleh berlebihan pastinya ya gitu dan kalau lagi bicara babtatarus itu ya para ulama juga mengatakan kan sebagian bilang tatarus tatarus itu ini perisai manusia gitu ketika musuh ngumpet di belakang masyarakat yang sipil muslim gitu ada yang tidak boleh secara mutlak untuk diserang ada yang bilang boleh tapi ya hati-hatilah berusaha untuk tidak mengenai muslim yang sipil muslimnya nah secara prinsip sama tapi di dalam hukum humanitar internasional itu rinci sekali SOP untuk berhati-hati itu maksudnya itu harus sehati-hati apa gitu jauh lebih rinci gitu terus apa maksudnya mulai dari perencanaan pemilihan senjata lapangan itu lengkap gitu itu lengkap nah di literatur Vicky saya belum ketemu nah ini kan menurut saya ini salah satu isu rinci yang itu penting untuk dikaji nah disini saya sih berpendapat bahwa prinsipnya sama cuman satu lebih rinci dan ada masalahatnya ya berarti mungkin kita bisa mentransplantasi rincian dari hukum humanitar internasional ya dalam Vicky Jihad harus mempertimbangkan itu gitu karena dia ibaratnya juklak-juknisnya gitu kan jangan sampai ini analoginya ya kan kalau kita mau pakai sebuah senjata baru kan pasti ada instruksinya kan cara memakai senjata baru ini jangan sampai kita gak mau pakai instruksi itu karena dia dianggap hukum kafir gitu kan repot juga gitu kan ini sekedar praktis gitu ya nah makanya ini isu-isu rinci yang penting untuk dibahas kalau menurut saya nah berikutnya adalah menulis dalam bahasa hari ini gitu nah sedikit yang saya temukan itu adalah pertama gini teman-teman mungkin pernah gak mengkaji kitab-kitab usul fik yang jaman bahla gitu coba lihat pembagian babnya gimana gitu bandingkan dengan buku usul fik yang ditulis sekarang kan lain gitu loh atau misalnya buku hukum internasional gitu ya kalau baca syarah syar al-kabir itu agak gimana ya maksudnya sistematika babnya itu dibandingkan sama textbook zaman sekarang jadi gimana caranya supaya bahasanya itu agak nyambung gitu ya jadi itu salah satu penting juga dan ketika kita bicara bahasa gak cuman masalah misalkan orang ngomong pakai bahasa Arab ya kalau kita di Indonesia tulis yang bahasa Indonesia gitu loh bukan hanya seperti itu atau masalah sistematika penulisan tapi konteks apa namanya konteks tatanan politik yang ada sekarang itu seperti apa karena kayak misalnya ya kalau kita bicara darul harap darul islam mungkin gak akan sama gitu loh kalau kita bahasnya dulu dengan bahasnya sekarang ya kan jadi kita perlu banyak sekali menyesuaikan gitu interestnya bukan untuk kepentingannya bukan untuk ini ya kayak menyembunyikan apa-apa gitu cuman maksudnya takutnya orang baca sekarang itu gak nyambung gitu bahasnya gak nyambung gitu nah yang yang terakhir itu adalah ini masalah kaderisasi kepakaran dan diskursus internasional gimana kita tuh gak cuman dilingkar-lingkar sendiri aja gitu gak cuman di lingkar-lingkar sendiri aja diem-diem gitu tapi pertama gimana supaya kita bisa juga menyampaikan nah dalam apa dialog-dialog forum-forum yang internasional gitu gimana caranya dan juga kaderisasi kepakaran ini penting karena ya walauhalam ya ulama zaman dulu itu kayaknya ya punya karamahnya sendiri gitu loh kalau ketika dia nulis itu bisa sebanyak itu gitu itu pun aja kemudian akan ada yang melanjutkan 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 ya gitu jadi perlu untuk ada orang yang mengembangkan lebih lanjut mengembangkan lebih lanjut gitu jadi artinya kita perlu bukan hanya individu-individu yang berminat tapi perlu juga apa ya lingkar-lingkar ilmu supaya ilmunya itu tetap berkembang itu sih menurut saya gitu ya tentang hukum humaniter dan fikir jihad ini kemudian tantangannya kalau mau berdialektika dengan baik dalam hal ini mumpung mumpung yang barat dunia barat dunia internasional itu lagi ngasih panggung mumpung gitu jangan malah diambil kesempatan ini eh orang-orangnya masih inferior atau masih ngomong hal-hal yang gak nyambung saya ambil contoh ini yang saya taruh di depan ini adalah buku salah satu buku yang diterbitkan Springer salah satu babnya itu dikontribusikan oleh saya dan Ustadz Ahmad Sazali ini beliau dosen di UI Azhari saya nemu satu blind spot dalam kajian yang ada sekarang orang udah mulai banyak nih bahas tentang bagaimana hukum fikih jihad dalam hukum humaniter meskipun PRnya banyak kajian sudah banyak sisi lain fikih jenayah banyak tuh udah mulai bahas tuh tentang jenayah dan ham gimana dikontekskan dalam sekarang apakah itu mau ditafsirkan ulang atau mau pakai logika Yusuf Al-Qardawi rahimahullah kan ini fikih al-awlawiyat ini kan masalah prioritas itu satu isu tapi fikih jenayah di masa perang gak ketemu saya yang bahas gak ketemu nah kita lagi punya panggung besar di mahkamah pidana internasional International Criminal Court itu baru dua tahun lalu satu 2021 ya dua tahun ya itu baru mengangkat penasehat ada 17 penasehat khusus untuk jaksa besarnya salah satunya adalah penasehat khusus hukum Islam karena lagi banyak serangan itu di ICC di mahkamah pidana itu terdakwanya itu banyak yang muslim gitu terdakwanya banyak yang muslim atau kasusnya terkait dengan muslim mana hukum Islam ini gitu loh supaya hukum internasionalnya beneran internasional nih gitu nah lagi ada momentum nah tapi terus ternyata saya menemukan jinayat di masa perang kok belum banyak yang bahas terus ketika mulai saya cari-cari oh beda sekali ternyata jinayat di masa perang dengan jinayat yang tidak di masa perang beda banget banyak hal-hal yang apa kayak misalnya menunda pelaksanaan hudud misalnya nah kan beda gitu loh prinsip dan ini akhirnya kami menulis tentang itu gitu menulis tentang itu tapi khusus tentang kejahatan perang yang korbannya sipil karena kejahatan perang itu ada macem-macem gitu ada macem-macem ada kejahatan perang yang korbannya adalah non sipil ada yang korbannya adalah lingkungan ada yang korbannya adalah bangunan bersejarah misalnya dan lain sebagainya jadi ada macem-macem karena ya ini ya cuma dikasih satu bab kan maksimal 8 ribu kata apa ya jadi gak banyak jadi ya kami harus spesifik nah itu jadi kayak hal-hal begini kan penting di dialog kan gitu ya baik internal kita tapi juga harus nyambung sama yang di luar gitu jadi PR-nya banyak